Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini ini nampaknya berbeda dari video-video yang sudah ada di channel saya ah disitu orang ribut lagi buat bangunan ya jadi di depan saya ini ada sebuah sound system yang baru saya beli di sebelah kiri ini ini ada mixer mixer Zeta Pro Pertamax 6 kemudian ada sound system sound aktif itu mereknya bareton 15in ada dua biji untuk harga Zeta Pro Pertamax 6 ini ada empat channel kemudian 5 dan 6 itu gabung jadi satu itu ya ini harganya ini saya kan orang Sumatera Selatan saya beli di kota Pak Lembang ini harganya 970.000 di tuku Sani kemudian bareton ini dapat dua buah itu harganya 4.300.000 nah untuk harga Hai teman-teman tidak perlu diperdebatkan karena beda tempat itu harga pasti berbeda jadi kalau seandainya teman-teman yang menonton video saya ini harganya murah ya mungkin di Sumatera Selatan murah kalaupun mahal ya mungkin ongkir masuk ke sini juga dihitung jadi harganya seperti itu jadi untuk harga tidak usah dipermasalahkan beda tempat pasti beda harga ya mudah-mudahan dapat harga harga yang mungkin lagi ada diskon seperti itu ya Oke pada video ini saya mau berbagi kepada teman-teman yang mungkin ingin membeli sound system untuk dirumah saya merekomendasikan apa yang sudah saya beli karena saya sudah mengetes dan mencoba mantap betul dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi jadi ini bisa dipakai untuk karokian dirumah kemudian untuk yasinan tahlilan ya pokoknya untuk kelas-kelas standar lah tuh hiburan juga di rumah ini sudah cocok dan saya bisa katakan sudah termasuk keren mantap ya basnya ada tribelnya ada kuatnya juga kuat Oke langsung saja yang pertama saya akan memperlihatkan mixer ini mixer ya Oke mixer jadi ini mixernya ini ada empat ya ada empat channel saya cabut dulu ya ini jadi ini jack-jacknya merknya saya selalu pakai BMA punya karena kualitasnya tidak diragukan lagi ya jadi ini untuk main out untuk mengeluarkan suara yang dari mixer ini misalnya ada handphone itu keluarnya ke sound saya menggunakan jack BMA ini LR nya ada ya R nya ada untuk left dan right jadi saya pakai jack ini jadi kita masukkan ke sini nah di mixer ini juga ada menu Bluetooth di sini jadi dari handphone tinggal kita aktifkan Bluetooth di handphone itu sudah bisa koneksi ke mixer kecil ini kecil tapi ini berat bos betul-betul berat kemudian di sini ada sudah dilengkapi equalizer tapi ya namanya equalizer ini kan tidak akan pernah bagus kalau kita dibandingkan dengan equalizer yang memang khusus equalizer tapi untuk harga 970 itu sudah sangat bagus menurut saya ya jadi teman-teman nanti bisa menurut saya dengar sendiri suaranya ya kemudian di sini juga ada efek untuk vokal ada 99 DSP digital multi efek silahkan teman-teman nanti kalau mau sudah beli mana yang lebih suka efek untuk vokal dan kemudian untuk yang lain-lain di sini ada pelume pelume untuk menaikan suara di sound aktif kiri dan kanan di sini ada ya oke langsung saja mungkin ada tambahan lagi di sini bisa pakai jack dari handphone jack seperti ini ya kecil ini bisa langsung ke sini bisa oke sekarang nah ada lagi tambahan di sini ini bisa menggunakan jack seperti ini ya bisa juga menggunakan yang kebalikannya ya seperti ini nah ini bisa langsung seperti ini bisa ya ntar nah ini bisa jadi mixer mixer sekarang itu sudah keren ya jadi kalau kita tidak punya yang seperti ini ini tinggal kita lepas kita ganti ya seperti ini juga langsung juga bisa jadi dia multi yang tiga itu bisa yang mono seperti ini bisa saya tidak paham tentang sound system ya jadi mau menyebutkan nama-namanya ini saya tak paham tapi saya suka oke oke sekarang untuk DC innya untuk kabel powernya dia sudah keren tidak seperti mixer mixer dulu ya coba ya tolokannya seperti ini di mana ya nah ini ini ya masukkan ke sini jadi dia lebih lebih apa ya lebih rapi oke ya saya lihatkan ke teman-teman nah seperti itu ya ini kita kunci jadi mau lepas itu rasanya tak mungkin lagi kecuali ditabrak sapi ya oke ini powernya on offnya sekarang kita coba ya kita coba oke oke sekarang sudah terpasang dan sudah terkoneksi di kabel listriknya ya sudah hidup sekarang kita hidupkan oke nah jadi disini sudah digital ya sudah digital untuk mengatur dari efek-efek DSP digital multi efek tersebut ada 99 kemudian untuk sound aktifnya teman-teman bisa lihat ini mereknya mereknya bareton professional audio ini bagian depan yang 15 in seperti ini bentuknya kemudian untuk pegangan tangannya juga sudah keren nah kalau kita pakai mixer itu setelannya kalau saya ya kalau saya ini 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 di triple busnya saya aku kecilkan saja tidak terlalu besar biar kita mengaturnya lewat mixer saja ini kita hidupkan kemudian disini juga sudah disiapkan kalau kita mau langsung connect ke handphone ada bluetooth ada usb juga bisa tapi saya jarang gunakan karena saya langsung pakai mixer karena suaranya lebih mantap kalau pakai mixer oke disini levelnya kita naikkan seperti ini setengah saja kemudian di volume juga setengah seperti ini kemudian nanti kita atur di mixernya oke saya mau jelaskan untuk penyambungan atau cara memasukkan kabelnya ini dari yang L ini colokannya masukkan ke soundnya seperti ini kita ambil di line input seperti ini ya oke jadi sama seperti yang speaker satunya sama ini kita atur setengah kemudian di levelnya juga setengah ya oke sekarang kita coba pakai mic terlebih dahulu ya sekarang semua sudah terpasang sudah hidup ini kan suara saya langsung di kamera beda kalau sudah saya menggunakan mic ini mic merek TOA yang biasa ada di masjid-masjid dan musola-musola ya ini sudah saya sudah mulai kedengaran kan C12 T1 ini bisa kita atur ECHO nya kalau mau dikecilkan 1 tes tes 1 2 cek cek bisa kita atur disini ya disini ada volume efek di bagian sini ya jadi kalau misalnya terlalu panjang efeknya bisa kita kecilkan cek 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 seperti itu ya kemudian kalau kurang keras tinggal kita besarkan di LR nya ini cek cek 1 2 tes 1 jadi itu tidak menggunakan efek kalau mau menggunakan efek tinggal kita tambah disini cek 1 tes 1 2 cek halo nah seperti itu ya jadi mic yang biasa jika kita menggunakan mixer itu jadi seperti profesional walaupun memang masih banyak mixer-mixer yang lebih bagus dari merek ini tapi untuk budget ya kisaran 5 jutaan itu sudah menurut saya sudah bagus soal ini ya disini banyak pengaturan nanti teman-teman bisa cek sendiri DSP nya mau efek yang seperti apa karena setiap orang itu beda-beda kesenangan efeknya ada yang mungkin suka seperti hall room atau rebeknya seperti apa itu kembali ke pribadi masing-masing tapi ini kalau digunakan untuk yasinan tahlilan saya sangat merekomendasikan mixer Zeta Pro Pertamax 6 karena kemarin waktu beli itu ada juga merek yang lain itu channelnya ada 8 kalau tidak salah tapi harganya sama eteng benar mixer itu tapi saya disarankan beli Zeta Pro Pertamax 6 dan Alhamdulillah memang kualitasnya mantap oke ini masih kecil bisa saya besarkan lagi cek cek 12 tes 12 karena saya dekat dengan shot ya feedback ya jadi teman-teman kalau mau beli mic ada mic sekarang merek apa asli yang ada anti feedback oke sekarang kita coba bluetooth di mixer ini oke sekarang kita coba bluetooth caranya kita tekan dulu mode ini ya ini mode sampai keluar bacaan blue bluetooth maksudnya ya kemudian disini kita aktifkan juga bluetooth nya di handphone nama bluetooth nya ini F03 ini ya F03 nama bluetooth nya kalau sudah selesai tinggal kita play aja cari musik saya coba pakai musik yang no copyright aja nah ini bridge disini untuk mengatur volume bluetooth itu ada di bagian sini jadi dia ada di channel 5 dan 6 untuk mengatur volume bluetooth dari handphone ini di bagian 56 saya besarkan volume handphone nya oke jadi disini kita mengatur sudah aktif jadi kalau mau dikecilkan ini mati disini ini volume nya disini ini untuk bass ripple kita atur dari sini kantap kan suaranya oke begitu saja video dari saya tentang sound aktif dan mixer yang saya miliki mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu kepada teman-teman yang ingin membeli sound aktif dan mixer untuk rumahan dan juga bisa untuk yasinan ya jadi sound ini sangat cocok untuk mungkin untuk di masjid atau di pondok-pondok pesantren jadi sangat cocok ini suaranya masih saya kecilkan tidak saya fullkan suaranya betul-betul kuat dan triple nya kena bass nya dapat jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua oke di akhir video mari kita selawatan karena ini bulan hari kelahiran nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maulid nabi kita selawatan dulu ya judulnya ya saidi ya rasulullah jadi dari handphone sudah bisa langsung connect ke mixer kita tinggal buka youtube kita akan rukian ya rasulullah ya man laul jalu inna allah inna al-musi inna kod jogu bidremlin ade ya astagfirullah ya seji Al-Fatihah 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 Al-Fatihah